Setiap peruntutan peristiwa yang kita alami dalam hidup ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Fase kehidupan yang kita alami terkadang tidak selalu berjalan sesuai dengan kendak yang kita mau. Kendati, untuk tetap bisa bertahan dalam setiap fase kehidupan, diperlukan adanya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Mengabdi di salah satu senter reasan tangan pengharapan, yaitu FLC Dusun Bente, Keupatan Donggala, Kelawesi Tengah. Perlahan-lahan aku mulai beradaptasi dengan situasi di senter ini. Aku menyadari setiap keterbatasan yang aku alami di tempat ini, membuatku tersadar tentang betapa pentingnya menghargai dan menikmati setiap momen yang kita punya. Kehidupan yang jauh dari keramaian dan gemewahan itulah yang kualami selama beralih di Dusun ini. Masyarakat Dusun Bente hidup dalam keharmonisan dan kesederhanaan. Tinggal di peralaman dan jauh dari jangkauan kota memang bukanlah persoalan yang mudah. Aku harus hidup terbiasa dengan keadaan serba kekurangan dan harus bisa mandiri. Namun, kekurangan itu bukanlah sebuah penghalang untuk bisa maju. Tema keterbatasan ini, ku nikmati dengan penuh rasa syukur. Aku berterima kasih karena hiasan tangan pengharapan sudah mempertemukan diriku dengan anak-anak dan masyarakat di Dusun kecil di atas gunung ini. Momen-momen langkah bersama anak-anak dan masyarakat merupakan sebuah pengalaman berharga yang belum pernah kualami sebelumnya. Mulai dari pergi ke kebun di atas puncak gunung, mencuci rambut bersama di air pancuran, mencoba makanan kesukaan anak-anak seperti cembilan dari biji sawit dan pasubi. Hal-hal kecil yang kulakukan bersama anak-anak memiliki kesan tersendiri yang membuatku bahagia bisa menikmati semua keseruan ini. Waktu terus berjalan Suka dan duka selama 4 bulan menjalani profesi sebagai seorang guru pedalaman di Dusun Bente, kulalui dengan langkah yang pasti, yang penuh dengan harapan. Harapan baru untuk langkah yang baru, menyambut bulan yang baru. Harapan yang kuinginkan tidaklah muluk, yang kuinginkan hanyalah anak-anak dapat terbiasa dengan sekolah, menjadi anak yang pemberani, topan, dan tahu bertutur kata dalam bangsa Indonesia yang baik dan benar. Semoga setiap harapan yang dibarengi dengan kerja keras dan doa ini dapat membentuk anak-anak di Dusun Bente menjadi individu yang dapat berdedikasi tinggi, akan pendidikan, dan membentuk karakter mereka, sehingga kelak mereka dapat menggapai mimpi yang mereka inginkan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Dusun Bente, Sulawesi Tengah. Mari menabur untuk mereka yang membutuhkan. Helping people live a better life.